Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan kami Di video kali ini Saya akan mereview sebuah televisi Merk Samsung dengan tipe 4 series atau N4001 Untuk tipe 4 ya teman-teman ya Ukurannya 32 inci teman-teman Untuk tipe 4 series Atau N4001 ini Sudah HDTV ya teman-teman HDTV Lalu apa yang kita dapat Jika kita membeli TV Samsung N401 ini Yang pertama teman-teman Ada kartu garansi Serta Buku panduan Lumayan tebal teman-teman Dan yang kedua ada Baterai Ada jack L Jika teman-teman Menggunakan TV UAF juga Atau TV kabel Bisa teman-teman gunakan Ini jika tidak Jika teman-teman Menggunakan parabola Saya rasa ini tidak penting Dan yang terakhir ini teman-teman Remote control Remote control Nah disini teman-teman sudah kita buka Buka TV nya ya Lalu kita review dari belakang teman-teman Kita cek dari belakang ya teman-teman Dan ini tampilannya dari bagian belakang Kita review satu persatu Bagaimana teman-teman kita review dari bagian belakang sebelah kiri teman-teman Dari paling atas ada port HDMI Satu port USB Dan yang terakhir Ada colokan ke listrik Dan di belakang teman-teman ada Cok Apa ya teman-teman Untuk TV UAF atau TV kabel Dan yang di bawah ada Lima komponen Yaitu untuk audio Video Dan Komponen lainnya ya teman-teman ya Untuk bagian sebelah kanan kosong ya teman-teman Tidak ada Lobang ataupun port Di bawah Lalu kita lihat Dari bagian bawah Seperti apa teman-teman Dari bagian bawah Ada tiga Lobang angin teman-teman Ya untuk kedua speaker Kanan dan kiri Dan ini yang penting teman-teman Ini Untuk tombol menu Sekaligus Power teman-teman Pilihannya ada Disini semua teman-teman Hanya satu tombol ya teman-teman ya Namun fungsinya sangat banyak Oke Teman-teman langsung saja kita Lihat Untuk Bagian dalamnya Menu dari dalamnya teman-teman Seperti apa Gambar dan tampilannya Oke Jika teman-teman menggunakan HDMI Maka Pilih HDMI ya teman-teman ya Jika langsung Menggunakan TV Atau TV kabel TV UHF Bisa teman-teman Klik Pilihan TV Disini Tombol paling atas Ini teman-teman Sebelah kanan Jika teman-teman menggunakan AV Atau komponen Maka nanti akan muncul Tulisan komponen Warna putih cerah ya teman-teman ya Seperti HDMI ini teman-teman Kita gunakan HDMI Maka HDMI akan muncul putih Seperti itu Oke kita langsung ke gambar ya teman-teman ya Untuk tampilan gambarnya Seperti ini teman-teman Lumayan bagus Kita lihat Untuk tampilan menunya teman-teman ya Tampilan menu Jadi disini terdapat Modus gambar Lampu latar Equalizer Volume otomatis SPDIF Out Pilihan speaker Atau speaker TV teman-teman Kontras Kecerahan Ketajaman Warna Seperti ini teman-teman Kita gunakan yang standar Dinamis Untuk dinamis agak cerah teman-teman Jadi untuk menunya Lumayan banyak teman-teman Pilihannya sangat banyak Disini kita menggunakan Receiver ya teman-teman ya Kita gunakan receiver Untuk TV-nya lumayan banyak Gambar lumayan cerah Suara Juga lumayan bagus Nah mungkin cukup sekian teman-teman Review kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Biar channel ini bisa berkembang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa